Alhamdulillah di rumah udah kecukupan disini juga ikut bahagia ya Hai guys kembali lagi di channel aku selamat malam disini jam setengah sembilan malam guys aku barusan ngasih susu nenek neneknya udah kenyang terus sekarang aku mau mandi lengket banget ya nih ini udah habis guys ya terus mau tak bawa ke dapur sekaligus aku ngambil baju terus mandi ya hai guys aku mau mandi malah kekenya anak cowoknya lagi mandi jadi aku nanti aja ya apa aku tak kirim duit aja dulu ya daripada nunggu kelamaan disini udah setengah sembilan guys ya Ayo kirim duit aja dulu yuk pakai masker ya guys ya tadi aku udah pamitan soal majikanku dirumah kan mau lebaran ya guys ya jadi ini aku kirim uang lagi ini uang simpananku gajianku masih lama guys ya jadi ini aku kirim uang uang simpananku oke guys nggak usah bawa dompet ya gini aja uangnya tak kantongin sama HP soalnya kan pakai barcode ya jadi harus bawa HP yuk hai guys ini aku udah di jalan pucel banget guys ya untung pakai masker jadi nggak kelihatan kalau belum mandi udah mau jam sembilan tapi kalau ditawan mah tetep aja rame ya jam sembilan juga nah ini aku udah nyampe di 7-eleven guys abang malah telepon guys aku lagi di 7-eleven ini aku kirim dua ya barcode-nya soalnya enggak cukup guys jadi harus dua kali oohh zake 這個�x Australian . Sampai jumpa Ayungis, pulangis oke guys ini aku udah di jalan mau pulang tadi aku ngirim tuh barcode nya 2 ya soalnya aku kirim 23 ribu itu gak bisa jadi bisanya tuh kirimnya 20 ribu doang jadi itu harus 2 kali tadi aku kirim 23 ribu jadinya 12 juta guys ya alhamdulillah krusnya lagi naik jadi dapetnya banyak nah ini aku mau masuk gang guys ya gelap soalnya aku kalau di gangsi tuh jalannya agak cepet soalnya agak horror ya nih guys kita liatin nih masuk gang sini oh horror kan ini kalau di jalan ada apa-apa gitu gak keliatan guys gelap banget tuh di depan aku ada kucing gak keliatan kan padahal ada kucing jalan guys disitu nah pake center ya oh mana tadi kucingnya tuh kucingnya oh pus uh pergi dia pake center jadinya agak terang nah ini rumahnya majikan ku guys ya udah sampe nah ini rumahnya nenek ini kamarku guys tuh ada tamu majikan ku sama temennya lagi pada ngobrol disana tuh neneknya udah tidur guys alhamdulillah sudah nyampe rumah tadi sisa duitnya berapa ini guys tadi aku bawa uang 25 ribu ya ini sisanya sisanya 1.500 terus lebih 2 NT yaw guys ini 2 NT di Indo yang lebaran disini yang mumet guys yang pusing ya gimana lagi yang namanya juga di Indo lagi lebaran ya jadi sininya harus kirim yang banyak soalnya kan lebaran ya lebaran kan harus beli ini itu ini itu bikin ini itu ini itu jadi banyak banget aku mengeluarkan uang simpananku disini tak kirim ya gak semua sih ya sebagian terus daripada di rumah kekurangan aku mendingan yang disini gak megang uang guys soalnya kan di rumah kebutuhan kan banyak ya guys jadi gimana pun aku harus memenuhi kebutuhan yang di rumah gitu alhamdulillah di rumah udah kecukupan disini juga ikut bahagia ya nah nih ini buat uang jajan guys ya tapi aku disini gak pernah jajan jajannya kalau liburan aja jadi ya alhamdulillah ya disini kayak aku juga kecukupan masalah segala macem disini kayak sabun sampo juga dibeliin sama majikanku kemarin juga dikasih softek sama majikanku banyak biasanya softek itu aku beli sendiri tapi kemarin dikasih banyak jadi yaudah alhamdulillah buat stok berapa bulan aja gak usah beli-beli ya jajan juga disini makanan banyak guys jadi aku gak pernah jajannya nah oke guys aku mau mandi mungkin kakaknya itu udah selesai mandinya dan nanti gampang sambung lagi hai guys alhamdulillah aku udah mandi nih tapi gak kramas ya rambutnya kayak sing barusan juga udah sholat juga disini udah jam setengah 10 alhamdulillah udah beres semua tinggal ngecekkan sinya nenek ya rambut kuning seharian diikat jadi kayak gini guys ya keriting-keriting gitu oh kayak sing ya rambutnya tapi bagus sih kalau ikal-ikal kayak gini ya cuman jadi gini loh kayak rambut singnya gitu jepuduk ini aku mau telepon anak aku guys diangkat apa enggak ya biasanya kalau jam-jam segini tuh dia gak mau ngangkat lagi gim-giman guys biasa anak segitu mah ya coba diangkat apa enggak kalau aku sih kurang yakin kalau diangkat udah biarin lah ya besok baru telepon lagi aku tuh kalau udah kirim udah tenang guys ya udah orang rumah tuh udah kecukupan gitu aku udah seneng jadi kalau ada yang komen kenapa gak disimpan aja uangnya jangan dikirim semua jadi aku sebagian aku juga menyimpan guys ya apalagi kan ini mau lebaran jadi kirim harus agak banyak soalnya kan di rumah mau bikin-bikin kue buat beli baju lebaran juga terus bikin macem-macem yang namanya mau lebaran ya guys ya belum juga ibu aku tuh ngasih cucu-cucunya itu kan nama juga orang udah tua ya cucunya udah banyak terus saudara juga kalau dateng kan pasti ngasih gitu guys dulu aja aku pas waktu kecil juga kayak gitu guys kalau main ke rumah saudara gitu pasti dikasih uang kan seneng ya kalau anak kecil dikasih uang jajan gitu oke guys ya aku mau ngecek tensinya nenek nah kemarin tuh tensinya alat tensinya itu tuh rusak terus akhirnya majikan ku beli baru guys ya kita liatin nah ini dia ini beli baru guys ini agak kecil ya tadinya tuh agak gede ini yang lebih kecil terus ini gak pakai baterai jadi harus pakai colokan listrik gitu ya jadi ini kalau gak dicolok ya gak bakal nyala kayak gitu kayak gitu selamat menikmati terus cek suhunya guys ya 35,8 149 jangan lupa dicatat ya guys alhamdulillah ngurusin nenek udah selesai guys ya neneknya udah minum obat udah minum susu terus udah tak atensi sekarang udah tidur nyenyak sekarang giliran aku istirahat ya nah jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja terima kasih banget buat kalian yang udah selalu stay sama channel aku terancam kliknya komen di bawah juga dan bye bye